Halo teman-teman Ida Ujang Nuseri, sekarang saya lagi menuju AirPod Disini saya akan mengetar tutorial tentang membawa kaneman Dan apa aja tahap-tahap yang harus dilakuin Ini saya ada bawa sekitar 4 kolik, teman-teman bisa lihat sendiri Nanti kita mengurusnya di terminal 1C Kemudian disana karantina yang lebih aktif dibandingkan dengan terminal yang lain Oke baiklah teman-teman sekarang kondisinya saya sudah berada di bandara Di AirPod Soekanahata 1C Dan sekarang saya lagi membawa paket Paket tanaman kebetulan hari ini hari Jumat Makanya saya harus menunggu pihak karantina terlebih dahulu Untuk pengurusan dokumen Nanti dia berada di sudut arah mau pintu keluar Oke jadi kita harus menunggu setelah mungkin 15-20 menit dulu lah ya Makanya untuk teman-teman kalau lagi urus surat karantina pasti menyediakan waktu 1 jam sebelum check-in Biar lebih aman untuk khusus waktu luang mengurus administrasi karantina kunduhan Karena yang saya bawa karantina kebetulan cukup lumayan gede Satu troli Jadi juga butuh waktu Kadang kita melakukan check fisik juga Kadang juga petugasnya udah yakin aja Yang penting kita Bercoba untuk jujur aja Jadi berapa jumlah plan Nanti ada administrasi Nanti saya liatin Kalau gak salah Satu plan itu hanya di Harga 1 rupiah 100 perak maksud saya Dan surat karantina itu Walaupun jumlahnya seribu pun Itu satunya hanya Dihargai suratnya Administrasi 5.000 perak saja Nah sekarang saya lagi menuju ke Stasiun karantina Ini di Arah pintu keluar atau Mount boarding ke atas Nanti kita belok kiri Belok kiri Semoga aja petugasnya udah balik dari Salat Jumat Jadi pengurusan dokumen lebih cepat Ini sekarang kita lagi di Ini ada karantina tumbuhan Sama karantina hewan Cuman biasanya Oh iya Pengurusannya harus ke kantor samping Ini kita harus menunggu terlebih dahulu Si mas Mau ngurus Mau ngurus tanuman Bawa tanuman Iya Oh sholat ya Ini lagi sambil nge-flop Angrek 70 piece 4 kali tapi dibikin Biar gak rusak kan Biasanya mas Siapa yang bapak yang ini Satu lagi tuh Lion Air Yang sore Ke Bung Kulu Atas nama Handy Setiawan Putra Mau Sekarang petugas karantina Membawa tanuman saya Di fragile Fragile sama atas bawah Ini kita mau periksa dulu Ke bagian karantina Untuk dicek fisik Keseluruhan dan memastikan Tidak ada membawa penyakit Biasanya Nanti kalau misalkan ada serangga Atau apa Nanti biasanya ada tahapan lagi Untuk Dicek lagi Jadi tanaman kita Dipastikan antar daerah Oh gak bisa ya Oh yaudah Oke makasih ya Oke Oh iya oke Nanti ya Oke makasih pak ya Oke nanti ini kita lagi Sendiri Tadi saya dibantu helper Ini Kita harus Berani Jujur Selan membawa tanaman Oke Kita cek fisik Firewind Mungkin kan Bawa tanaman ini sehat Oh tanamannya Ya tanamannya Kan mau berang kan Jadi harus cek fisik dulu Nih kan nih Iya Bawa hama kan Yang ditakutin kan Penyakit baru Itu udah kebal banget Di telinga saya itu pak Soalnya di kargo bandara kan Karantina Romohan si pak bram Itu kita memastikan Tubuhan kita Ini panda Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang banyak itu Bulan tuh Empat puluh lebih Sebenernya kita Posternya kan ada look Iya Kalau di gitu juga Kita iya Udah standar Apalagi kalau Kayak Eka Karya kan Sekarang Sekarang ada pesaing baru Luna Orchid Belum melihat Barang Luna Nanti bulan April Saya bawa Baru sini Mary Mary baru kita ini Terus seluruh berapa 78 Tambah yang Iya Oke Yap Kalau kita udah Memasukkan ini Baru kita Segel Iya Segel Oh kalau dibungkul Putih pak Yang putih Ada putih Ada Itu apa bedanya sih Ini Jakarta Edisinya Edisi Jakarta ya Gila Barangnya putih Kayak kuning Kemarin Kemarin kayak Apa ya Saya bawa Batikan gak ada Ini udaranya ya Bukan Apa Udara yang di Ke cabin ke bawah Oh Ya jadi kemarin Sempat ini Yaudah deh Saya ngambil tanggung jawab Takut turbulensi Takutnya iya Bukan turbulensi sih Apa Kan gak ada udara Sirkulasi udara Oh iya 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 Jadi biasa kan Gak di Ini kan Kalau airbus kan Biasanya Pesen Pesen tuh Istilahnya Mungkin mereka Beberapa ini ya Di dalam Mungkin untuk Biota hidup Atau yang gimana Iya Makanya dia Gak kategori Yang pesawat airbus Banyak yang gak support Cuman Yaudah taneman kan Durasi 1 jam kan Nah sekarang Kita mau Mengisi Ini apa ya Istilahnya SP1 Apa pak istilahnya Surat permohonan Untuk Pembawaan Taneman Pembawaan Laporan Pemasukan Pengeluaran ya Akhirnya Ini Pemasukan Dan pengeluaran Ini Ini Udah Katam banget nih Asisten saya pak Di rumah Nih Dari nama kita sendiri ND Setiawan Utra Jalan Irian Bungkulu Iya Bungkulu Kata Bungkulu Tanjung Jaya Ini Nama umumnya Anggrek 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 Ya Ini nama ilmiahnya Jadi tergantung Paleonepsis Karena kita bawa bulan Jadi Paleonepsis Paleonepsis Atau Kalau yang umum Orchidaceae Ya pak ya Orchidaceae Libet lah pokoknya Ini Media pembawa Kardus Kardus Empat koli Anggrek Bawan pembungkus Bawan pembungkus Ya Iya Empat koli Anggrek Tanam merek Jumlah Empat koli Nama 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 pengirim Andy Setiawan Putra Alamat jalan Kirian Tanjung Jaya Ya Pakai layan pak Handy lagi Karena saya yang Ngirim Saya yang menerima Jalan Kirian Ini untuk Hobi saja Bikin Tujuan Pemasukan Negara Area Jakarta Jakarta Eh tanggerang pak ya Tanggerang Untuk ini Bengkulu Tujuannya ya Bengkulu Terus Jenis alat Angkut Pesawat udara Udara Dikasih tau aja Maskapainya apa Lion Air Lalu tanggal Berangkat Tanggal 2 Maret 2017 Nah Tibanya 2 Maret Juga 2017 Ini tanggalnya Sama Jadi kalau kita Can carry Sama aja Dia Tanggalnya Oke Ini tinggal kita Kasih nama lengkap Andi Setiawan Utra Anda tangan Yuk Kita ulang lagi Ini Surat permohonannya Kita isi dulu Nama kita Lalu Keterangan tentang media pembawa Nama dagangnya Anggrek Oh kurang G Anggrek Anggrek Panda Ada jendol juga kan Iya Panda Paleo Amakat Li Ini bentuk Dan jumlah Anggrek 4 koli Bahan pembungkus Kardus 4 koli Jumlah Nama pengirim Penerima Kita samain Saja Terus Yang beda Lalu kita Pake Jakarta Aja ya Iya Jakarta Aja Jakarta Ini untuk Tujuan Pemasukan Pengeluaran Bikin hobi Terus Jenis Alat Angkut Pesawat udara Lion Air Berangkat Tanggal 2 Maret Tiba 2 Maret Rencana Keberangkatan Dari tempat 2 Maret Juga Tinggal Tanda tangan Dan lalu Kita Serahin Ke Bapaknya Yop Mohon langsung Amplop kita habis Iya Gak masalah Yang penting Saya pegang Biaran kan Amplop yang itu Kek Ropak aja Sop 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 Yang Vikat Kemarin Masih tau Gak ada Tembusan Dari Orpiket Tadi Iya 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 Bener Ini Serat Ya Serat Berapa jadi Kenanya Terima kasih Upg Upg Buka Di Saya Tenggara Acehan Cuma Disana Cuka Lupa 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 iya ini kayak oke meminta fregy lama atas bawahnya deh Iya jadi kita menunggu sedikit makanya saya dengar ingetin lagi teman-teman menyediakan waktu itu sekitar satu jam sebelum check-in biar lebih aman di tahap pengurusan bagasi kalau pengen bawa tanaman ya jadi dia kita harus ikutin selesai prosedur saja jadi teman-teman saya tinyakin saya lagi nggak apa-apa teman-teman urus aja jangan takut untuk membawa tanaman menggunakan tawat karena kita ikutin aja prosedurnya insyaallah orang-orang ini kasih batu dan tidak sampai merusak ataupun menahan apabila kita mau membawa tanaman kondisinya sehat tentunya jadi saya ingetin lagi hasil dulu teman-teman yang sehat terus kondisi media pembawa juga harus kering makanya aja kan kita lebih juga kalau di atas dalam kondisi basah bahwa teman-teman bagasi kita juga double dong jadi bahkan juga lebih berat kan jadi omkaknya harus kita perhatikan banget ya harus ditambah lagi pokoknya semua tanaman bisa dibawa di hand carry tetapi dia kayak ngerti lagi dia hanya bisa masuk di bagasi di bagasi tidak boleh di kabin lagi cuman biasa juga kalau kita mau tanaman kecil kan biasa kita selip-selip aja ya di dalam koper biar ketahuan kalau kalau ribet sih urusnya teman-teman itu seterah teman-teman mau gimana ini saya semalkan prosedur secara resminya gimana jadi teman-teman nggak usah takut lagi gimanapun setiap terminal atau airport itu pasti ada kedua karakternya dan makanya intinya kita harus memiapkan waktu uang kayak lagi waktu uang agar kita nggak ketindahan mungkin ini saja dulu share dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel kita di video-video terima kasih